Dalam upaya mengembangkan konektivitas antar kawasan strategis pariwisata nasional, Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta meresmikan ruas jalan dan jembatan Tawangalang yang berada di Kabupaten Gunung Kidul. Dalam upaya mengembangkan konektivitas antar kawasan strategis pariwisata nasional, Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta meresmikan ruas jalan dan jembatan Tawangalang yang berada di Kabupaten Gunung Kidul. Gubernur D.I.E. Sri Sultan Hamingku Buwono X saat peninjauan dan peresmian ruas jalan Tawangalang pada Kamis 18 Januari mengatakan, ruas jalan ini akan terkonektivitas dengan gerbang tol yang ada di wilayah Prambanan, sehingga akan mengurangi kemacetan di jalan utama jalur Yogyawono Sari ketika di musim liburan. Selain itu, ruas jalan Tawangalang juga terkoneksi dengan jalur jalan lintas selatan atau JJLS yang sudah ada, yang mana jalur tersebut melintasi sebelas destinasi wisata yang ada di Kabupaten Gunung Kidul dan Bantul. Bagaimana mereka punya akses yang bisa lebih cepat digunyi, tapi bagaimana itu tidak setahun. Dalam arti, untuk lapasan bis ya bisa, tempat parkir ya cukup, dengan demikian harapan saya mulai turis itu makin nyaman masuk ke Jogja. Direncanakan ruas jalan Tawangalang akan tersambung dengan ruas jalan Prambanan Gayam Harjo, yang total panjangnya 27,58 km. Pembangunan ruas jalan Tawangalang sepanjang 9,5 km, dengan lebar 7,5 meter yang melintasi lima jembatan ini menghabiskan biaya sebesar 269,5 miliar rupiah, yang menggunakan dana keistimewaan. Dari Gunung Kidul, daerah istimewa Yogyakarta, Imam Prasetyo, kantor berita antara, mewartakan.